Sederolun PLT Gubernur Aceh Nova Iryansyah melakukan kunjungan silaturahmi ke Serambi Indonesia. Bersama rombongan pejabat terkait, Nova diterima jajaran perusahaan dan awal redaksi. Pada kesempatan ini Sederolun, Nova membicarakan berbagai hal, terutama terkait pembangunan perekonomian Aceh. Ia banyak bercerita tentang tantangannya dalam menggait investor agar bersedia menanamkan modalnya di Aceh. Meski cenderung sudah sangat kondusif, kondisi keamanan Aceh yang sempat bergejolak terkait keberadaan kelompok bersenjata, disebutnya direspon negatif calon investor yang kemudian mengurungkan niatnya berinvestasi di Aceh. Di sisi lain Sederolun, Nova mengaku saat ini pemerintahannya memiliki tantangan lain, terutama terkait tingginya angka kemiskinan maupun pengangguran, sebaliknya minimnya ketersediaan lapangan kerja. Pertama saya karena kita yang menjadi handicap kita adalah tingginya angka kemiskinan, relatif tingginya penangguran dan kurangnya lapangan kerja, maka pintu masuk saya di situ. Nah itulah yang kemudian akhir-akhir ini bisa saja saya offside, bisa saja saya offside. Tapi ya itu fungsi kontrol dari LSM, dari media, dari stakeholder yang lain, saya tidak malu-malu kalau ada yang salah kita perbaiki. Cuma saya juga berpesan, sekali lagi yang menjadi filosofi saya tadi, jangan pernah menganggap pemerintah itu sempurna, tidak sama sekali tidak sempurna, sama sekali tidak sempurna. Kauan-kauan saya ini kerjanya sudah sangat keras, boleh di cek lah, tapi selalu saja masih ada ketidaksempurnaan atau bahkan kesalahan.